Terlebih lagi, dari perkataan pihak lain, pihak lain sepertinya mengetahui asal-usul hati ini dan juga memiliki rancangan di dalamnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu boleh mundur, tapi kamu harus menunggu sampai aku mengambil hati ini sebelum pergi. Apa? Orang ini sebenarnya berani memprovokasi raja yang tak terkalahkan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Semua orang dapat melihat bahwa raja yang tak terkalahkan ini menginginkan hati di dasar genangan darah. Namun, Lin Suan sebenarnya berani membuat desain pada hati berwarna darah. Apa yang ingin dia lakukan? Ingin bersaing dengan raja yang tak terkalahkan? Dia tidak ingin hidup lagi. Apa yang dipikirkan anak ini? Dia tidak tahu. Meskipun dia adalah kaisar pusat, raja generasi muda, dia mungkin tidak cukup untuk menghadapi raja sejati yang tak terkalahkan. Mungkinkah anak ini punya kartu super truf? Orang-orang ini bingung, tetapi musuh-musuh itu sangat bersemangat. Haha, anak ini terlalu sombong. Dia sebenarnya berani melawan raja yang tak terkalahkan. Hebat, saya sangat bersemangat. Dia awalnya mengira bahwa raja yang tak terkalahkan tidak akan mengambil tindakan melawannya, tetapi dia tidak menyangka anak ini akan mengadili kematian. Lihat saja, raja yang tak terkalahkan pasti tidak akan membiarkannya pergi. Seberapa kuatkah raja yang tak terkalahkan itu? Dia adalah eksistensi puncak. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menantangnya? Anak ini terlalu sombong. Apakah dia mengira dirinya tak terkalahkan setelah mendapatkan gelar Kaisar Pusat? Faktanya, dia masih jauh dari itu. Diskusi dan cibiran terdengar satu demi satu. Orang-orang di istana abadi juga menjadi gugup. Shen Jingkyu memeluk rat monyet kecil seputih salju itu. Tidak mungkin, kakak Lin Suan, tolong jangan memaksakannya. Monyet kecil seputih salju itu dipeluk hingga tidak bisa bernafas. Dia hanya bisa memutar matanya. Di langit, wajah raja serigala putih Chen Chen menjadi gelap. Sedikit kemarahan muncul di matanya. Pihak lain sebenarnya berani mengambil sesuatu darinya. Ini membuatnya merasa sedikit tidak nyata. Sudah berapa tahun, tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Siapa yang tidak dengan hormat berlutut dan mempersembahkan hal-hal yang disukainya. Namun kini, seorang junior muda justru mengancam akan merebut barang yang diincarnya. Dia benar-benar ingin segera mati. Nak, tahukah kamu, di antara generasi muda, Anda adalah orang pertama yang berani berbicara kepada saya seperti ini. Jangan berpikir bahwa kamu bisa meremehkan dunia hanya karena kamu memperoleh gelar Kaisar Pusat. Itu sesuatu untuk Anda, kaum muda. Itu tidak berlaku di depan kita. Percaya diri adalah hal yang baik, tetapi jika seseorang terlalu percaya diri, ia akan menjadi idiot. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku tidak akan membiarkanmu. Keyakinan adalah hal yang baik. Berlebihan akan membuat seseorang menjadi idiot. Hal yang sama juga berlaku untuk Anda. Mata linsuan bersinar terang. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa Anda bisa mengalahkan saya. Hanya karena kamu adalah raja yang tak terkalahkan. Hanya karena kamu lebih tua. Gelarku sebagai Kaisar Pusat diperoleh melalui pertarungan, dan itu masih berlaku untukmu. Suara linsuan nyaring dan membawa aura dingin yang menggigit yang menyebar ke segala arah. Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mereka merinding di sekujur tubuh mereka. Sial, dia benar-benar berani melawan raja tak terkalahkan. Apalagi sikapnya yang begitu pantang menyerah. Tidak ada yang berani mempercayainya. Ekspresi Raja Serigala Putih bahkan lebih dingin lagi. Dia telah mengatakan begitu banyak hanya untuk membuat pihak lain berlutut dan dengan patuh menerima hukumannya. Namun pihak lain sepertinya tidak peduli sama sekali, bahkan sepertinya ingin bertengkar dengannya. Apakah otak anak ini dibanjiri air? Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Sepertinya gelar Kaisar Pusat sudah membuatmu pusing. Baiklah, saya akan memberi Anda pelajaran hari ini dan memberi tahu Anda kekuatan raja yang tak terkalahkan. Pada titik ini, matanya menjadi sangat dingin, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sangat menakutkan. Saat berikutnya, dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan ke depan. Kekuatan yang sangat mengerikan menyembur ke segala arah, langsung melanda Lin Suan. Raja Serigala Putih adalah raja yang tak terkalahkan. Kekuatannya sangat menakutkan. Begitu dia menyerang, kekuatannya jauh melebihi sosok perkasa yang tiada taranya. Bahkan sosok perkasa yang tiada taranya di puncak alam bintang delapan tidak dapat dibandingkan dengannya. Ledakan. Enyah. Lin Suan mengangkat tangannya dan melemparkan tiga gunung. Mereka mengguncang langit dan bumi dan bertabrakan dengan telapak tangan yang melayang di langit. Ia tidak segera mengaktifkan duo hitam karena ia merasa dengan fisik dan kekuatannya saat ini. Ia sudah bisa bersaing dengan raja yang tak terkalahkan. Benar saja, di langit, ketiga gunung itu hancur. Lin Suan terus mundur, tapi dia tidak terluka. Dia memblokirnya. Apa? Anak ini benar-benar memblokir serangan raja yang tak terkalahkan. Ini bukan lagi serangan telapak tangan biasa. Raja yang tak terkalahkan ini jelas memiliki niat membunuh, tapi Lin Suan masih bisa memblokirnya. Itu terlalu mengejutkan. Raja Serigala Putih juga terkejut karena pihak lain benar-benar memblokirnya. Dia menyipitkan matanya, dan tatapannya setajam pisau saat dia menatap ke arah pihak lain. Saya mendengar bahwa Anda memiliki tubuh sembilan yang ilahi. Sepertinya itu benar. Baiklah, saya akan menangkap Anda dan meminta metode budidaya tubuh sembilan yang ilahi. Matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Tubuh sembilan yang ilahi memungkinkan sosok perkasa bintang tujuh memblokir serangan raja yang tak terkalahkan. Ini sungguh mengejutkan. Jika dia bisa memperoleh dan mengolahnya, bukankah itu berarti sebagai raja yang tak terkalahkan, dia akan mampu menahan serangan orang suci. Memikirkan hal ini, hatinya membara karena gairah. Dia harus mendapatkan tubuh dewa seperti itu. Kini, tidak lagi sesederhana pihak lain yang memprovokasi dirinya. Dia sudah dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Lin Suan. Saat berikutnya, dia menyerang lagi. Kali ini, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah telapak tangan berubah menjadi serigala putih dan turun dari langit, ingin menangkap Lin Suan. Seekor serigala putih berani bersaing dengan naga sejati. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan telapak tangannya, pedangki di sekitarnya melonjak. Seekor naga raksasa meraung dan bertarung dengan serigala putih di langit. Di saat yang sama, dia dengan panik menyerap kekuatan kumpulan darah lagi. Kekuatan ini semuanya diintegrasikan ke dalam jiwa pedang naga besar, menyebabkannya pulih dengan cepat. Sembilan pedangki berbentuk naga menghalangi telapak tangan serigala putih. Adegan ini membuat semua orang merasa tidak percaya. Bahkan Raja Serigala Putih pun terkejut. Wajahnya sangat suram. Sungguh mengejutkan bahwa pihak lain memiliki kekuatan untuk melawannya. Nak, aku ingin melihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir dariku. Raja Serigala Putih mencibir. Dengan lambayan telapak tangannya, energi spiritual yang tak ada habisnya berubah menjadi pedang berkepala serigala yang turun dari langit. Di bawah pedang, angin dan awan melonjak, dan gunung serta sungai hancur. Orang-orang dikejauhan gemetar dan menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak. Ini adalah kekuatan seorang raja yang tak terkalahkan. Akibat serangan pedang ini sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Orang bisa membayangkan serangan mengerikan seperti apa yang diderita Lin Suan. Huff! Lin Suan mendengus dingin dan langsung memanggil pagoda sembilan lantai. Dia meraih pagoda itu dengan kedua tangannya dan terus memperbesarnya. Itu berubah menjadi gunung dan langsung meledakannya. Terdengar dentang. Banyak orang tercengang, dan pedang serigala putih terhalang di udara. Pagoda sembilan lantai itu juga berhenti di jalurnya. Lin Suan merasa lengannya mati rasa. Dia harus mengakui bahwa kekuatan raja yang tak terkalahkan terlalu kuat. Sebelumnya, ketika dia membunuh raja yang tak terkalahkan, dia menggunakan heitu untuk menyegel basis budidaya raja yang tak terkalahkan dan menekannya hingga tahap akhir bintang delapan. Sekarang, inilah kekuatan raja sejati yang tak terkalahkan. 2.722 Meskipun dia memiliki tubuh sembilan yang ilahi, darahnya masih mendidih. Untungnya, tubuh ilahi miliknya menjadi lebih kuat dan tidak rusak. Merasakan adegan ini, Lin Suan tertawa tiga kali. Dia dengan cepat menggerakkan lengannya dan dengan gila-gilaan melambaikan pagoda itu. Pada saat yang sama, dia meraih gunting naga banjir dengan tangannya yang lain. Kedua naga banjir itu juga menyerang. Dia menggunakan dua artefak Half-Sane dan menyerang dengan ganas, menyebabkan Wolf Headblade di langit bergetar. Bocah sialan, kau mendekati kematian. Melihat lawannya tidak hanya memblokir serangannya tetapi juga ingin melakukan serangan balik, Raja Serigala Putih menjadi marah. Bilahnya menebas seolah-olah seekor Serigala Dewa telah menerkam. Kekuatan yang menghancurkan bumi menyebabkan darah Lin Suan mendidih. Kedua artefak Half-Sane juga bergetar tanpa henti. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak harta. Anda bahkan memiliki dua artefak Half-Sane. Setelah aku membunuhmu, semuanya akan menjadi milikku. Raja Serigala Putih terlalu bersemangat. Kekayaan Bocah ini terlalu kaya. Bahkan dia iri padanya. Lin Suan merasakan bahaya yang besar. Dia melawan dengan gila-gilaan. Tubuh sembilan yang ilahi melepaskan api ilahi dan dua artefak setengah suci di tangannya sangat kuat. Keduanya bertukar lebih dari 30 gerakan. Ruang di sekitarnya hancur, dan lautan darah melonjak. Jantung berwarna merah darah berdetak kencang. Itu adalah pemandangan kiamat. Lin Suan terus mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajah Raja Serigala Putih juga muram. Setelah lebih dari 30 gerakan, dia masih belum bisa menjatuhkan lawannya. Dia hanya berhasil melukainya. Dia tidak bisa mempercayainya. Jika berita ini menyebar, semua orang di dunia akan terkejut. Membunuh. Lin Suan meraung. Gunting naga banjir sekali lagi berubah menjadi naga banjir dan menyerang, langsung menjerat Raja Serigala Putih. Gunting naga banjir ini benar-benar sebuah harta karun. Sayangnya, kekuatanmu terlalu lemah. Cahaya di sekitar tubuhnya berubah menjadi Serigala Dewa yang tak terhitung jumlahnya dan memaksa naga banjir itu mundur. Terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari seorang Raja yang tak terkalahkan. Bahkan artefak Half Sein pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Iya, Lin Suan sangat kuat, tapi dia masih generasi muda. Melawan Raja yang tak terkalahkan, dia tidak punya peluang untuk menang. Beberapa orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Beberapa dari mereka bahkan mencibir. Bocah ini pasti akan mati. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia menyingkirkan pedang naga banjir dan pagoda sembilan lapis. Tubuhnya masih bersinar. Apa? Apakah kamu menyerah untuk melawan karena kamu tahu kamu akan mati? Dengan patuh, serahkan kedua alat Half Sein terlebih dahulu. Raja Serigala Putih tertawa terbahak-bahak. Saya ketakutan. Lelucon yang luar biasa. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Cahaya di mata Lin Suan menjadi semakin terang. Dia perlahan menggenggam pedang berbentuk naga di genangan darah. Apa arti kekuatan sejati? Mungkinkah bocah ini belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Lelucon yang luar biasa. Dia bahkan telah mengeluarkan dua alat kuasa sage. Apalagi yang dia punya. Tulang tangan Sein dan pelindung bunga. Kekuatannya hampir sama kuatnya dengan alat Half Sein. Benar sekali, anak ini jelas-jelas sedang membual. Orang-orang ini tidak berani mempercayainya. Raja Serigala Putih bahkan mencibir. Bocah, berhentilah membual. Kartu truf apa lagi yang Anda punya? Tunjukkan semuanya. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Raja Serigala Putih merasa jijik. Namun, senyumannya segera membeku. Wajahnya malah menjadi suram dan jelek. Itu karena bayangan pedang berbentuk naga muncul di genangan darah di depannya. Bayangan pedang itu seperti naga berenang yang berputar-putar di langit. Saat muncul, ia memancarkan aura yang sangat kuat. Bahkan Raja Serigala Putih pun merasa terancam. Jantungnya berdebar kencang. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Banyak dari mereka yang sujud di tanah. Mereka ditekan oleh kekuatan ini dan tidak dapat berdiri sama sekali. Itu terlalu menakutkan. Apa itu? Astaga, bocah ini sebenarnya punya harta karun. Apakah itu naga? Dia sebenarnya sedang memegang naga di tangannya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu apa yang dipegang linsuan. Mata Raja Serigala Putih juga bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Dia bisa merasakan bahwa bayangan pedang berbentuk naga di tangan lawannya bahkan lebih mengerikan daripada dua peralatan halfsein. Ini adalah harta karun tertinggi. Saya harus mendapatkannya. Mata Raja Serigala Putih kembali menyala karena niat membunuh. Berat, sepertinya kamu benar-benar anak yang berbakat. Jangan khawatir, aku akan memberimu kematian cepat. Aku tidak akan membiarkanmu begitu menderita. Siapa yang memintamu memberiku begitu banyak harta? Hahaha. Dia tertawa keras lagi. Sesaat kemudian, lima Serigala Putih keluar dari tubuhnya. Masing-masing dari mereka sangat kuat, seolah-olah mereka adalah binatang dewa sejati. Mereka meraung di langit. Lima harimau putih bergegas ke bawah dalam hirup pikup dan menyelimuti linsuan. Aura menakutkan langsung menembus genangan darah dan menghancurkan kehampaan. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, ekspresi linsuan berubah serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan mengangkat bayangan pedang berbentuk naga di tangannya. Pada saat ini, bayangan pedang berbentuk naga masih dikelilingi oleh darah yang tak ada habisnya. Itu adalah darah di genangan darah yang belum terserap seluruhnya. Oleh karena itu, bayangan pedang berbentuk naga membawa Aura darah yang mengerikan. Membunuh Dengan raungan yang keras, bayangan pedang berbentuk naga itu menebas dengan liar. Garis-garis ki pedang berbentuk naga meledak dan bertabrakan dengan lima serigala putih di langit, memancarkan energi penghancur dunia. Tebasan lima serigala, pedang langit. Raja serigala putih mengayunkan pedang panjangnya, dan lima serigala putih mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Setiap serigala putih adalah cahaya pedang yang menghancurkan bumi. Ketika mereka bertabrakan dengan pedang ki berbentuk naga, kekuatannya tidak kalah dengan tumbukan dua artefak suci setengah langkah. Dengan ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, dan orang-orang di sekitarnya semuanya terdorong mundur. Senjingkiu berteriak, dan Kiungu mengelilingi tubuhnya, membungkus tubuhnya. Para seniman bela diri dari istana abadi dan tanah suci perasaan senang ungu juga dengan cepat mundur. Uuuu! Monyet kecil seputih salju juga melompat keluar, dan matanya yang besar menatap ke depan tanpa berkedip. Di depan, naga sejati dan serigala putih bertarung, menghancurkan segalanya. Kekuatan suci yang mengerikan sangat besar dan kuat, dan energi yang menakutkan ada di mana-mana. Pada akhirnya, Lin Suan mengayunkan pedang jurang naga kuno lagi dan membunuh ke segala arah, menghancurkan semua energi kekerasan. Dalam sekejap, langit kembali jernih, dan retakan besar dengan cepat menyebar. Di belakangnya, domain spiritual pedang naga berubah menjadi kepala naga, dengan gila-gilaan menyerap energi kumpulan darah. Di depan, wajah raja serigala putih muram. Nak, harus kuakui, kamu benar-benar mengejutkan. Anda sebenarnya bisa bertarung dengan saya begitu lama. Namun, ini juga menunjukkan betapa menakutkannya tubuh sembilan yang ilahi dan pedang berbentuk naga di tangan Anda. Setelah saya mendapatkannya, saya pasti bisa melawan orang suci. Dia terlalu bersemangat. Dia tidak menyangka mendapat kesempatan sebesar itu di sini. Ekspresi Lin Suan sangat serius. Raja yang tak terkalahkan jelas tidak lemah. Dia lebih kuat dari jenius manapun. Dia benar-benar melampaui jenius nomor satu. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Pihak lain bukanlah generasi muda, tapi seorang ahli super yang telah hidup selama ribuan tahun. Selain itu, bakat pihak lain jelas merupakan yang terbaik. Fakta bahwa Lin Suan mampu bersaing dengannya telah mengejutkan semua orang. Namun, itu masih belum cukup. Tidak hanya itu, tujuannya adalah Kaisar Agung. Dia percaya bahwa ketika Kaisar Agung masih muda, dia pasti bisa mengalahkan raja yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, dia harus melakukannya hari ini. Dengan raungan marah, tubuh sembilan yang ilahi di tubuhnya mekar dengan cahaya yang menyilaukan, dan dia berubah menjadi dewa perang emas. Seluruh tubuh Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi pedang ilahi, bekerja sama dengan pedang jurang naga kuno di tangannya. Satu dengan pedang. Astaga, anak ini sebenarnya bisa mencapai alam ini dengan begitu mudah. Di kejauhan, banyak pendekar pedang berseru. Raja Serigala Putih mencibir, seseorang yang memiliki pedang memang kuat, tapi aku juga bisa mencapainya. Dia juga bergabung dengan pedangnya yang hirup pikuk, memancarkan aura tiada taraf. Nak, kekuatanmu tidak cukup untuk mengancamku. Raja Serigala Putih mencibir, aku akan memberitahumu apa artinya menjadi raja pembunuh raja yang sebenarnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melayang ke udara. Lima Serigala Dewa muncul di belakangnya lagi. Kelimanya tidak sama dengan yang sebelumnya, melainkan lima warna berbeda. Masing-masing sangat menakutkan dan membawa kekuatan yang sangat mengejutkan. Inilah lima varian langit dan bumi. Astaga, Raja Serigala Putih ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar membunuh lima varian langit dan bumi tipe Serigala. Jiwa mereka telah menyatu dengan niat pedang mereka sendiri. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba menentang surga? Apa? Maksudmu itu adalah jiwa dari lima raja iblis yang tiada taranya. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Harus dikatakan bahwa Raja Serigala Putih ini terlalu menakutkan. Memang benar, kelima hantu ini seperti raja iblis yang tiada taraf, mengaum tanpa henti. Tubuh mereka mekar dengan puluhan ribu sinar cahaya, dan niat membunuh mereka yang mengerikan terhubung ke dalam sangkar, sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Lin Suan berdiri di lautan darah, tubuhnya memancarkan cahaya. Pedang Ki di tangannya melonjak. Dia telah menyatu dengan pedang, menjadi dewa pedang. Melambaikan pedang jurang naga kuno di tangannya, gelombang pedang Ki yang mengejutkan bersaing dengan hantu dari lima binatang iblis besar. Pukulan demi pukulan, langit runtuh dan bumi retak, lautan mengering dan bebatuan runtuh. Seluruh kumpulan darah hancur total, dan lautan darah tak berujung mengelilinginya, tampak lebih ganas. Jantung berwarna darah juga berdetak, melayang di langit. Sepertinya ingin membekukan satu sisi. Nak, berhentilah berjuang. Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Di depanku, kamu hanya bisa mati. Raja Serigala Putih mencibir dengan sinis. Lin Suan menyipitkan matanya, dan cahaya kemasan melintas di matanya. Aku bertanya-tanya, kamu sesepuh seperti apa? Tampaknya Anda baru saja memasuki alam raja yang tak terkalahkan kurang dari 200 tahun yang lalu. Dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi dan mengetahui rahasia pihak lain. Raja Macan Putih mendengus dingin. Rahasianya sebenarnya terbongkar oleh pihak lain. Dia tidak menyangka mata pihak lain begitu tajam. Huff, tetapi bagaimana jika itu 200 tahun? Bagaimanapun, aku masih seorang raja yang tak terkalahkan. Selama aku memiliki hartamu, aku bisa sepenuhnya membunuh raja-raja tua yang tak terkalahkan itu. Raja Serigala Putih mencibir dengan sinis. Memang benar, dia telah menjadi raja yang tak terkalahkan dalam 150 tahun terakhir. Meskipun dia baru menjadi raja yang tak terkalahkan untuk waktu yang singkat, begitu dia memasuki alam raja yang tak terkalahkan, energinya benar-benar berbeda dari energi yang maha kuasa yang tiada taraf. Dengan lambayan tangannya, dia bisa dengan mudah membunuh yang maha kuasa yang tiada taranya. Ya, ini adalah ketergantungan terbesarnya. 2.723 Itu hanya 5 jiwa iblis. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menolaknya? Suara Lin Suan dingin. Dia meraung dengan marah, tubuhnya gemetar dan memancarkan puluhan ribu sinar cahaya. Seluruh langit hancur. Lautan darah di sekitarnya melonjak, dan bayangan pedang berbentuk naga meraung. Itu berubah menjadi naga sejati dan dengan gila-gilaan menyerap cahaya berwarna darah di sekitarnya. Membunuh. Dia memegang bayangan pedang berbentuk naga di tangannya dan mengayunkannya. Cahaya pedang yang mengerikan menyapu langit dan bumi. Pada saat ini, Lin Suan seperti dewa kematian. Orang-orang di kejauhan gemetar. Itu terlalu menakutkan. Tak seorang pun di bawah level raja yang tak terkalahkan bisa menolak teknik pedang seperti itu. Ini pasti bisa mengancam para penggarap tingkat raja yang tak terkalahkan. Lin Suan mungkin telah melampaui generasi muda. Ya, kenapa aku merasa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh pihak lain? Berhenti bercanda. Dia bisa membunuh pihak lain. Bagaimana mungkin? Bukankah itu menantang surga? Begitu mereka selesai berbicara, tubuh mereka gemetar. Karena di belakang Lin Suan, sepasang mata emas muncul, membawa aura misterius. Kartu truf lainnya telah terungkap. Semua orang terkejut. Ekspresi Raja Serigala Putih juga berubah. Pihak lain terlalu kuat. Dia memiliki konstitusi pertempuran yang kuat, serangan yang menakutkan, dan sekarang matanya yang misterius. Mata itu membuat jiwanya bergetar. Cahaya pedang pihak lain membuat tubuh dan hatinya terasa dingin. Sial, lima Serigala melahap langit. Menyerang. Raja Macan Putih juga meraung dengan marah. Dia ditekan oleh anak nakal. Pada saat berikutnya, lima bayangan Serigala Iblis di belakangnya bergegas mendekat. Pertarungan antara keduanya sangat menggemparkan. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh keras lainnya terdengar. Kemudian, lima bayangan Serigala Iblis muncul di sisi Lin Suan. Masing-masing dari mereka sangat ganas, persis sama dengan milik Raja Serigala Putih. Aura mereka persis sama. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Upil mata Raja Serigala Putih mengecil. Sial, bagaimana mungkin, bagaimana pihak lain mengetahui teknik kultifasi saya? Matilah, bocah. Dia sangat marah. Dia menemukan bahwa pihak lain memiliki terlalu banyak rahasia. Dia harus membunuh pihak lain. Namun, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Tidak hanya penampilan pihak lain yang serupa, tetapi kekuatannya juga sama kuatnya dengan miliknya. Apa yang sedang terjadi? Raja Serigala Putih sangat cemas. Dia tanpa sadar terpengaruh oleh sepasang mata emas, dan suasana hatinya menjadi semakin mudah tersinggung. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa mengetahui metode kultifasi dan kemampuan ilahi saya? Bagaimana dia melakukannya? Sebenarnya, jika Raja Serigala Putih sudah tenang, dia pasti bisa menganalisis situasinya. Ini bukan mistiknya, tapi sekarang, dia terlalu terkejut dan cemas. Mata emas di langit memiliki teknik mata yang sangat menakutkan. Bahkan Raja yang tak terkalahkan pun perlahan-lahan akan menjadi korbannya. Oleh karena itu, dia sekarang sangat yakin bahwa Lin Suan mengetahui mistiknya. Namun, Lin Suan benar-benar tidak mengetahui kemampuan ilahinya. Dia telah melihat kemampuan ilahi lawannya dan kemudian menggunakan jiwa pedang naga besarnya untuk mensimulasikannya. Namun, kekuatannya benar-benar sangat menakutkan. Bunuh Gelombang Sepuluh harimau iblis saling membantai di langit, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Di saat yang sama, mereka menghilang dari langit. Raja Serigala Putih juga mengeluarkan setegup darah. Ekspresinya sangat menyedihkan, dan bahkan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyadari bahwa cahaya di matanya telah meredup, dan dia hampir pingsan. Raja Serigala Putih masih terpengaruh. Para ahli di kejauhan terkejut, dan murid-murid muda lainnya menjadi bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda melihat mata emasnya? Jangan lupa bahwa Lin Suan adalah ahli ilusi jiwa. Apakah maksudmu Raja Serigala Putih diserang oleh serangan jiwa? Itu tidak mungkin. Pihak lain adalah Raja yang tak terkalahkan, dan jiwanya sangat kuat. Apakah jiwa Lin Suan sudah mampu melawan Raja yang tak terkalahkan? Seseorang berseru. Yang lainnya juga mengerutkan kening. Biarpun kekuatan jiwanya setara dengan Raja yang tak terkalahkan, mustahil baginya untuk menyakiti Raja Serigala Putih. Apa standar White Wolf King? Orang-orang ini tidak begitu mempercayainya, tetapi para tokoh generasi tua menggelengkan kepala. Belum tentu, jika dia melancarkan serangan sengit, Raja Serigala Putih secara alami akan melakukan serangan balik dan bertahan. Namun, dia jelas sedang merebus katak dalam air hangat. Dia melepaskan teknik ilusi yang sangat lambat dan tersembunyi itu, memicu kegelisahan di hati Raja Macan Putih, membuatnya gelisah. Dengan cara ini, Raja Macan Putih akan semakin tenggelam dalam ilusi. Benar saja, Raja Macan Putih bahkan tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi. Berdengung. Linsuan memanfaatkan kesempatan ini, dan jiwa pedang naga besar dan mata ilahi rahasia surgawi meletus bersamaan. Pada saat yang sama, dia melukai Raja Serigala Putih dengan parah. Dengan keras, Raja Serigala Putih menjerit dan terbang keluar. Jiwanya telah terpengaruh. Bahkan ada bekas pedang di tubuhnya yang hampir membelahnya menjadi dua. Darah Raja yang tak terkalahkan langsung tumpah ke dalam kehampaan. Ah, gelombang! Raja Serigala Putih berteriak di langit, berguling-guling, tampak sangat menyedihkan. Suaranya menghancurkan kehampaan di segala arah. Para seniman bela diri Tanah Suci yang menyaksikan pertempuran juga melawan dengan gila-gilaan. Gelombang suara ini terlalu menakutkan hingga menyebabkan darah mereka mendidih. Dia terluka, Raja yang tak terkalahkan sebenarnya terluka. Apakah ini metode Linsuan? Itu terlalu mengerikan. Semua orang menghirup udara dingin, dan tubuh mereka gemetar. Mereka yang sebelumnya mengamati Linsuan bahkan lebih ketakutan. Bahkan Raja yang tak terkalahkan pun bukan tandingannya. Ini benar-benar sikap seorang kaisar surgawi muda. Mustahil, bagaimana mungkin kamu bisa melukaiku? Bagaimana mungkin kamu bisa menembus pertahananku? Raja Serigala Putih berteriak. Dia terlalu kaget. Pihak lain tidak hanya mematahkan kemampuan ilahinya, tetapi dia juga terluka. Terutama serangan pedang ini, yang hampir membelahnya menjadi dua. Kita harus tahu bahwa dia adalah Raja yang tak terkalahkan. Pertahanannya jauh lebih kuat daripada sosok perkasa yang tiada taranya. Faktanya, sosok perkasa biasa yang tak tertandingi bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Namun, pihak lain bahkan bukanlah sosok perkasa yang tiada taranya. Hanya sosok perkasa saja sudah cukup untuk melukainya secara serius. Dia tidak bisa mempercayainya. Apa sebenarnya bayangan pedang berbentuk naga di tangan pihak lain itu? Juga, kapan dia jatuh pada ilusi? Mata emas itu terlalu menakutkan dan misterius, seperti mata dewa. Untuk sesaat, dia justru merasakan ketakutan terhadap pemuda di depannya. Nak, beraninya kamu menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Tubuh Raja Serigala Putih bersinar terang dan dengan cepat menyembuhkan lukanya. Pada saat yang sama, dia menelan dua kelopak bunga aneh untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu seumur hidup mereka. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka sangat takut hingga mereka kencing di celana. Di depan, wajah Raja Serigala Putih pucat dan matanya dingin. Niat membunuh yang mengerikan melanda sembilan langit seperti bima sakti. Seluruh istana tulang mulai bergetar dengan cepat. Gelombang udara menyapu sembilan langit. Sudah berakhir, Raja Serigala Putih sangat marah. Anak itu dalam masalah. Semua orang gemetar, banyak orang berlutut di tanah, dan bahkan lebih banyak lagi orang yang mundur dengan panik. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan amarah Raja yang tak terkalahkan. Nak, kamu pemuda pertama yang berani menyakitiku. Aku akan mencabik-cabikmu. Tubuh Raja Serigala Putih bersinar terang, membentuk wilayah kekuasaan Raja yang menekan seperti seratus ribu gunung. Linsuan melolong panjang, cahaya pedang muncul dari tubuhnya dan menyapu sembilan langit. Raja yang tak terkalahkan, kamu biasa saja. Kamu masih jauh dari kemampuan membunuhku. 2724 Jika kamu memprovokasiku, aku akan langsung membunuhmu. Linsuan juga mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Begitu kata-kata ini keluar, angin dan awan berubah warna. Di langit, sebenarnya ada kilat yang turun. Yang lain bahkan lebih ketakutan lagi. Linsuan sebenarnya ingin membunuh Raja tak terkalahkan. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Efcek, bualan ini terlalu besar. Meskipun mereka percaya bahwa pihak lain dapat melawan Raja yang tak terkalahkan. Namun, ini dan membunuh Raja yang tak terkalahkan adalah dua konsep yang berbeda. Mungkin Raja yang tak terkalahkan bisa melukai pihak lain karena dia ceroboh. Tapi jika ingin membunuh Raja yang tak terkalahkan, itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Ada begitu banyak kartu tanah dari Raja yang tak terkalahkan. Benar saja, mendengar ini, ekspresi Raja Macan Putih menjadi dingin. Pedang hirup pikup di tangannya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Bunuh aku, nada yang besar sekali. Hari ini, aku akan lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Tubuhnya berubah, berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat turun. Bila hirup pikup di tangannya terus membesar, seperti sungai surgawi, memancarkan aura iblis yang menakutkan, menghancurkan kehampaan yang memenuhi langit. Huff! Lin Suan melambaikan tangannya, dan bayangan pedang naga menahan serangan itu. Dengan dentang, langit runtuh dan bumi retak, menghalangi hirup pikup pedang yang menakutkan itu. Lautan darah di sekitarnya terbelah, dan jantungnya juga berdetak kesakitan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Raja Serigala Putih menjadi dingin. Dia sudah melihat kekuatan bayangan pedang berbentuk naga Lin Suan, jadi dia secara alami tahu bahwa pihak lain dapat memblokirnya. Namun, dia masih memiliki kartu asnya. Benar saja, pada pedang yang hirup pikup itu, pola hitam dan putih muncul. Seolah-olah Raja Iblis yang tiada taranya telah hidup kembali. Pola putihnya melayang keluar, bahkan lebih menakutkan dari pedangnya yang berharga, langsung menghancurkan kehampaan. Bahkan Lin Suan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dengan suara mendesing, pola hitam dan putih ini menebas tubuh Lin Suan. Ledakan Sembilan tubuh Ilahi Lin Suan benar-benar retak, dan darah keluar, mewarnai tubuhnya menjadi merah. Apa, tubuh sembilan yang ilahi terluka? Tubuh sembilan yang ilahi rusak? Surga, apa sebenarnya pola hitam putih itu? Itu terlalu menakutkan. Semua orang tercengang. Tubuh sembilan yang ilahi sangat maskulin. Tidak hanya kekuatan serangannya yang sangat kuat, namun kekuatan pertahanannya juga tidak lebih lemah dari tubuh suci. Fisik yang begitu menakutkan sebenarnya terluka. Harus diakui bahwa Raja yang tak terkalahkan benar-benar menakutkan. Lin Suan juga memuntahkan setegup darah saat dia mundur, darah mengalir dari tubuhnya. Ekspresinya ganas saat dia meraung dan dengan panik menyerap lautan darah di sekitarnya untuk memperbaiki tubuh sembilan yang ilahi miliknya. Ia harus mengakui bahwa lawannya memang sangat kuat, namun ia tidak akan terkalahkan. Melihat pihak lain sedang memperbaiki tubuhnya, Raja Serigala Putih meraung dengan marah, Nak, kamu tidak punya kesempatan. Meskipun tubuh sembilan yang ilahi bagus, Anda masih terlalu lemah. Hari ini, saya akan memberitahu Anda kekuatan sebenarnya dari Raja yang tak terkalahkan. Tingkat delapan runtuh. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju. Di tinjunya juga terdapat garis hitam dan putih bergantian yang melengkapi pukulannya. Oktanebles adalah seni bela diri yang sangat menakutkan. Dan setelah menguasainya hingga tahap kesuksesan besar, delapan kekuatan tersembunyi akan bertumpuk dan menjadi sangat menakutkan. Itu bisa menghancurkan segalanya. Selain itu, hal itu sangat aneh dan mustahil untuk diwaspadai. Terbukti, Raja Macan Putih ini telah berkultivasi ke alam pencapaian besar. Delapan gelombang energi melonjak satu demi satu seperti gelombang laut. Kekosongan di depannya hancur dalam sekejap, membentuk lubang hitam yang menakutkan. Para prajurit di kejauhan juga terlempar oleh energi ini, memuntahkan banyak darah. Serangan ini bisa dikatakan menggemparkan dunia. Belum lagi generasi muda, bahkan Raja tak terkalahkan di level yang samapun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Lin Suan juga merasakan krisis yang tiada taranya. Dia memegang pedang bayangan naga dengan kedua tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Pada saat ini, dia telah menjadi satu dengan bayangan pedang berbentuk naga, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya. Cahaya pedang yang sepertinya telah berubah menjadi naga raksasa langsung melesat ke depan. Unifikasi manusia naga. Di langit, auman naga terdengar. Kemudian, langit runtuh dan bumi retak. Seluruh langit terbelah menjadi dua bagian. Ledakan, 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 tabrakan hebat dan cahaya ilahi yang menghancurkan dunia membuat istana tulang berguncang tanpa henti. Di luar, tanah dalam jarak ribuan mil retak. Dampak dari pukulan ini terlalu mengerikan. Bahkan para pejuang dan jenius yang bertarung di istana tulang lainnya mengangkat kepala mereka dengan ngeri. Dari mana datangnya aura menakutkan ini? Itu terlalu kuat. Apakah raja-raja yang tak terkalahkan sedang berperang? Cangtianya, seseorang setingkat ini, juga sudah bergerak. Banyak orang gemetar. Antara langit dan bumi, garis hitam dan putih terbelah seluruhnya. Tinju raja macan putih juga terbelah, memperlihatkan tulang putih. Ceritan terdengar, dan darah bercekceran di mana-mana. Cahaya di tubuh White Wolf King meredup. Runtuhnya oktan sangat mengerikan. Kekuatannya yang mengerikan membuat raja-raja tak terkalahkan lainnya tidak berani menghadapinya secara langsung. Tapi sekarang, keruntuhan oktan dihancurkan oleh pedang pihak lain. Bahkan ada pedang ki yang sangat menakutkan di lukanya yang memasuki tubuhnya dan menghancurkannya dengan liar. Aura dan meridian di tubuhnya terpengaruh. Dan ketajaman pedang ki ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia hapus dalam waktu singkat. Ini terlalu sulit dipercaya. Dia, seorang raja yang tak terkalahkan, tidak dapat menghapus niat pedang dari yang maha kuasa. Dia tidak bisa mempercayainya. Sialan, minggirlah. Dia meraum dengan ganas, dan kekuatan di tubuhnya melonjak, berubah menjadi serigala ganas yang menyerang ke segala arah, ingin menghapus niat pedang ini. Pada saat yang sama, frenzit blade di tangannya bahkan lebih kuat, membentuk garis-garis aura pembunuh yang menyerang ke depan. Mau bagaimana lagi, penyatuan naga dan pedang pihak lain masih ada dan belum hilang. Lin Suan masih tiba di depan Raja Serigala Putih. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Faktanya, Lin Suan bahkan bisa merasakan nafas Raja Serigala Putih. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Bagaimana itu? Apakah kamu sangat terkejut? Sangat mengejutkan. Biarku beritahu, sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Hanya saja saya tidak ingin menggunakan kartu truf itu. Brengsek, brengsek. Dia ditekan dalam jarak sedekat itu oleh seorang junior muda. Yang lebih tercelah adalah pihak lain telah mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Hal ini membuat paru-parunya meledak karena amarah. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan asap putih mengepul dari atas kepalanya. Bocah sialan, jangan pernah berpikir untuk memprovokasiku. Dia tahu bahwa pihak lain sedang mencoba memprovokasi dia dan ingin menggunakan ilusi itu lagi. Dia tidak akan memberi kesempatan pada pihak lain. Memprovokasi Anda, kamu terlalu naif. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Anda tidak dapat melakukannya seperti ini. Meskipun Anda telah menjadi raja yang tak terkalahkan, ini juga merupakan batas kemampuan Anda. Tidak mungkin untuk mengambil langkah maju lagi. Dan tujuan utamaku adalah Kaisar Agung. Seorang Kaisar. Anda tidak dapat dibandingkan dengan saya sama sekali. Hari ini, kamu akan menjadi batu loncatanku. Dengan patuh berlutut di tanah dan jadilah tanah di bawah kakiku. Cahaya di mata linsuan menjadi semakin cemerlang, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Itu adalah keyakinan akan keadaan yang tak terkalahkan. Di kejauhan, sosok generasi tua juga kaget. Sangat kuat. Terlalu kuat. Itu adalah keyakinan akan tak terkalahkan. Dia sebenarnya telah memadatkan keyakinan akan tak terkalahkan. Hal itu sangat jarang terjadi di kalangan generasi muda. Ya, keyakinan seperti ini hanya dapat dipadatkan oleh sedikit orang. Auranya terlalu kuat, dan tidak banyak orang yang bisa melawannya. Raja Serigala Putih ini mungkin dalam bahaya. Benar saja, Raja Serigala Putih juga kaget. Aura yang dipancarkan pihak lain terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa menghadapinya. Ini bukanlah energi, tapi semacam keyakinan. Itu dekat dengan Dao, tetapi berbeda dari Dao. Tidak jelas, tapi itu ada. Begitu keyakinan ini lahir, maka akan merangsang potensi seorang kultifator. Ini adalah dunia yang dia impikan, tetapi tidak pernah bisa dia capai. Saat ini, itu sedang digunakan oleh seorang pemuda tepat di depannya. Mungkinkah pihak lain benar-benar memiliki bakat seperti seorang pemuda? Pada saat ini, hatinya bergetar. 2725. Dia tidak bisa menerimanya. Bagaimana dia bisa kalah dari anak nakal? Saat berikutnya, dia meraung, dan sedikit kegilaan muncul di matanya. Kekuatan mengerikan melonjak di tubuhnya. Di jari telunjuk kirinya, sebuah cincin hitam memancarkan cahaya terang, membentuk kekuatan misterius. Cahaya ini terlalu menakutkan. Itu sangat terang sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Mereka bahkan merasa jiwa mereka sedang ditekan. Oh tidak, cincin macam apa itu? Mereka tidak menyangka Raja Serigala Putih memiliki senjata seperti itu. Itu terlalu menakutkan. Itu dirancang khusus untuk menahan kekuatan jiwa Ling Suan. Tidak hanya itu, bocah itu mungkin tidak bisa merasakan apapun. Mereka benar, Ling Suan menutup matanya, dan kekuatan jiwanya diblokir. Hahaha, bocah, pergilah ke neraka. Raja Macan Putih kembali tertawa sinis. Ling Suan sekarang buta dan tidak bisa menangkap gerakannya. Memikirkan hal ini, dia bergerak cepat dan menebas dengan pedang berharga di tangannya. Pedang itu menebas tubuh lawannya, dan terdengar suara keras. Ling Suan dipukul dan mundur. Beberapa retakan muncul di tubuhnya, dan dia akan dibunuh. Pada saat ini, Ling Suan meraung, pergilah. Gelombang suaranya mengandung energi jiwa pedang naga besar, membentuk gelombang pedang yang menyapu ke segala arah. Blokir, 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 blokir. Banyak gelombang pedang yang meledak pada cahaya pedang, menciptakan tabrakan yang mengejutkan dan menghalangi cahaya pedang mengerikan yang memenuhi langit. Tidak hanya itu, Raja Serigala Putih juga terpaksa mundur. Sialan, bocah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Cincin di tangan Raja Serigala Putih bersinar kembali. Ling Suan mendengus. Apakah menurut Anda cincin Anda tidak terkalahkan? Anda ingin menghalangi pandangan saya? Anda sedang mendekati kematian. Dia meraum dengan marah, dan sepasang mata emas muncul di belakangnya, memancarkan pusaran misterius. Mata emas itu terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka dipenuhi cahaya, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan cahaya yang memenuhi langit pun tersedot oleh pusaran emas di mata spiritual dewa. Membunuh. Lin Suan benar-benar marah. Dia mengeluarkan dua alat suci setengah langkah lagi dan bahkan mengeluarkan pelindung bunga. Kekuatan mengerikan menyapu langit. Salah satu lengan Raja Serigala Putih dipotong, dan tubuhnya juga terbelah. Tubuh Lin Suan juga terbelah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Hampir retak terbuka. Keduanya terluka parah, tetapi kemampuan pemulihan Lin Suan terlalu menakutkan. Kekuatan roh pedang naga besar dan tubuh sembilan yang ilahi tidak terbatas, dan mereka pulih dalam sekejap. Terlebih lagi, aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Adegan ini membuat ekspresi Raja Serigala Putih menjadi sangat jelek. Bocah sialan, tunggu saja, masalah hari ini belum selesai. Setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi aliran cahaya, berbalik, dan berlari ke kejauhan. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Berlari, seorang Raja Perkasa yang tak terkalahkan sebenarnya telah melarikan diri. Ini sungguh tidak terbayangkan. Raja yang tak terkalahkan adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia. Mereka bisa membunuh ahli puncak bintang delapan hanya dengan satu serangan telapak tangan. Namun, dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan. Semua orang menelan ludah saat melihat ini. Lin Suan mendengus dingin dan menelan beberapa harta karun surgawi untuk pulih dari luka-lukanya. Dia mengabaikan Raja Macan Putih dan menatap hati berwarna darah di langit. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa membunuh Raja Macan Putih sepenuhnya. Dia akan mengingat dendam ini. Lain kali dia bertemu pihak lain, dia pasti akan membunuh pihak lain. Lin Suan mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan emas menutupi langit dan bumi, berubah menjadi lima naga yang menyelimuti hati sepuluh ribu darah. Ledakan, ledakan. Jantung dari sepuluh ribu darah terisi dengan gila-gilaan, tapi tidak bisa lepas sama sekali. Telapak tangan Lin Suan perlahan sembuh dan sepenuhnya meraih jantung sepuluh ribu darah. Namun, pada saat ini, raungan marah terdengar. Lautan darah di sekitarnya melonjak, berubah menjadi roh pendendam dan roh jahat yang menyerang Lin Suan. Dia mendekati kematian. Lin Suan menginjak kakinya, dan kekuatan menakutkan membentuk riak yang menyebar ke segala arah. Semua kekuatan hantu dan roh dihancurkan. Setelah satu serangan, langit dan bumi hancur, dan tidak ada apapun yang ada. Lin Suan menarik kembali telapak tangannya dan sepenuhnya meraih hati berwarna darah itu. Pada saat berikutnya, dia akan menggerakkan bayangan pedang berbentuk naganya dan menembus jantung berwarna darah. Off! Suara menyedihkan terdengar, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Kabut darah melayang di langit, menyelimuti Lin Suan. Lautan darah di sekitarnya melonjak ke langit seolah-olah dunia akan hancur. Lin Suan mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk tetap bergeming dan dengan kuat meraih hati yang melarikan diri. Bayangan pedang berbentuk naga dengan gila-gilaan menyerap energi di dalamnya. Hujan darah menerpa tubuhnya, menimbulkan suara mendesis. Jika itu adalah ahli tertinggi biasa, dia pasti sudah lama tertembus. Namun, tubuh sembilan yang ilahi sangat menakutkan. Itu tidak menembus, tapi masih kehilangan banyak darah. Ini hanya terjadi untuk membuat tubuh Lin Suan semakin marah. Raungan naga dan seruan pedang terdengar. Jiwa pedang naga dengan gila-gilaan melahap energi di hati yang berwarna darah. Jantung besar berwarna darah itu berdetak kencang, dan melambat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aura jiwa pedang naga menjadi semakin menakutkan. Kecepatan penyerapannya sangat cepat. Setelah sekitar dua jam, jantung berwarna darah itu hanya seukuran kepalan tangan. Setelah beberapa saat dupa ditusukkan, jantungnya hanya seukuran buah kenari. Pada akhirnya, itu menjadi jernih seperti buah berwarna merah darah. Lin Suan tidak membiarkan jiwa pedang naga menyerap lagi. Sebaliknya, dia langsung menyerapnya. Ini karena energi ini sudah sangat murni. Setelah menyerapnya, dia membentuk formasi untuk melindunginya. Dia duduk bersila dan dengan cepat menyerapnya. Sehari kemudian, Lin Suan membuka matanya, dan suara gemuruh datang dari tubuhnya. Sebuah pusaran muncul di atas kepalanya, dan badai menari di sekelilingnya, menyapu ke segala arah. Di kejauhan, orang-orang itu ketakutan. Banyak dari mereka yang tidak pergi, menunggu hasil akhirnya. Anak itu berhasil menerobos. Puncak bintang tujuh. Astaga, dia benar-benar berhasil menerobos lagi. Kecepatannya terlalu cepat. Dia sudah mampu melawan raja yang tak terkalahkan. Dengan terobosan ini, bisakah dia membunuh raja yang tak terkalahkan? Tidak ada yang berani membayangkan. Seberapa mengerikankah bayangan pedang naga miliknya? Inilah yang menjadi perhatian semua orang. Namun, bayangan pedang naga telah memasuki tubuh Lin Suan, dan tidak ada orang lain yang bisa merasakannya. Sudut mulut Lin Suan melengkung, dan wajahnya penuh kegembiraan. Kali ini, dia tidak hanya berhasil menembus puncak bintang tujuh, tetapi jiwa pedang naganya juga semakin meningkat. Kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Sebelumnya, dia harus menggunakan semua kartu asnya untuk bisa melawan raja yang tak terkalahkan. Sekarang, dia tidak perlu menggunakan terlalu banyak sama sekali. Selama dia mengirimkan bayangan pedang naga, dia yakin dia bisa membunuh pihak lain. Ini adalah kekuatan yang dihasilkan oleh kebangkitan jiwa pedang naga. Raja Serigala Putih, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi, atau ini akan menjadi tanggal kematianmu. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Pasti ada lebih banyak rahasia di istana tulang ini. Dia berpikir bahwa dia akan bisa bertemu dengan pihak lain lagi. Saat itu, dia tidak akan membiarkan pihak lain pergi. Lin Suan berbalik dan bertemu dengan Sen Jingkyu dan yang lainnya. Segera, dia menyipitkan matanya dan tidak bergerak. Karena saat ini, Sen Jingkyu juga berada dalam kondisi yang aneh. Usaran kekuatan roh muncul di atas kepalanya. Tidak hanya di atas kepalanya, tapi ada juga tiga orang di segala arah, mengelilinginya. Semua energi roh di seluruh ruang dicurahkan ke dalam tubuhnya. Fisik yang ajaib, mungkinkah ini adalah tubuh roh legendaris? Mata Lin Suan berkedip. Lambat laun, dia menjadi terkejut karena di atas kepala Sen Jingkyu, sisa air laut darah mengembun menjadi butiran berwarna merah darah. Itu persis sama dengan yang dia telan sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Yang lainnya juga tercengang. Banyak di antara mereka yang matanya terbakar. 2726. Banyak orang melihat pemandangan ini dengan mata membara. Bagaimanapun, mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Lin Suan telah menerobos setelah memakan benda ini. Jika orang lain mendapatkannya, mereka mungkin bisa menerobosnya juga. Oleh karena itu, banyak pasang mata yang membara menoleh. Huff. Lin Suan mendengus dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke segala arah. Orang-orang itu gemetar seolah disiram air dingin, dan api pun segera padam. Sial! Beraninya mereka serakah. Jika Lin Suan ingin membunuh mereka, mereka mungkin tidak akan bisa menolak sama sekali. Mundur. Satu demi satu sosok dengan cepat melintas dan mundur. Lin Suan menjaga Sen Jing Kiu di sisinya, menunggunya bangun. Sen Jing Kiu membuka matanya, mengangkat tangannya, dan memakan manik merah itu. Lalu, dia duduk bersila. Para penggarap tanah suci Fajar Ungu sedang berjaga-jaga. Lin Suan memiliki orang-orang dari penjaga istana abadi di sisinya. Sehari kemudian, aura menakutkan keluar dari tubuh Sen Jing Kiu. Jelas sekali, dia juga telah menembus puncak tujuh bintang. Hebat, saya berhasil menerobos. Sen Jing Kiu sangat senang. Orang-orang di tanah suci Fajar Ungu juga bersorak. Lin Suan tersenyum. Kiu Er sungguh kuat. Ayo pergi. Dia menarik Sen Jing Siu dan yang lainnya dan terbang lebih dalam. Itu bukan hanya istana tulang Lin Suan. Delapan istana tulang lainnya juga mengalami pertempuran. Mereka juga memperoleh harta karun. Murong Qing Cheng, Wu Hua, Ye Wu Dao, pangeran dari dinasti Xia Besar, dan yang lainnya semuanya meningkat kekuatannya. Peluang besar seperti ini hanya dapat ditangkap oleh para jenius terbaik. Para pembudidaya lainnya gemetar. Para jenius dan orang suci terkemuka ini terlalu menakutkan. Mereka sudah sangat menakutkan. Sekarang setelah kekuatan mereka meningkat, seberapa menantangnya mereka. Orang-orang ini juga terbang lebih dalam. Namun, mereka segera ditelan oleh pusaran putih dan tiba di tempat yang lebih kebetulan. Di mana ini? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka sepertinya telah keluar dari istana tulang dan tiba di tengah-tengah sembilan istana tulang. Kami masuk. Kami menerobos barisan dan masuk. Orang-orang itu bersorak. Saudara Suan. Murong Qing Cheng terbang, dan Liv Dao Denir dan yang lainnya melihat Lin Suan. Lin Suan juga melihat mereka. Tentu saja, ada beberapa orang lain juga. Setelah Lin Suan dan Murong Qing Cheng bertemu, mereka bertanya tentang situasinya sebentar dan kemudian melihat sekeliling. Lingkungan sekitar sangat kuno dan memancarkan aura perubahan. Jelas sekali, ini adalah sesuatu yang telah diwariskan sejak zaman kuno, dan sudah sangat tua. Terlebih lagi, sepertinya tidak ada seorang pun yang masuk. Entah harta apa saja yang ada di tempat ini. Sen Jingkyu sangat menantikannya. Monyet putih kecil itu melompat keluar dan melihat sekeliling dengan matanya yang besar. Kemudian, ia menunjuk ke depan dengan penuh semangat. Ayo pergi, Lin Suan, Sen Jingkyu, Murong Qing Cheng, dan yang lainnya dengan cepat terbang. Mengenai kemampuan monyet kecil seputih salju dalam mencari harta karun, dia sangat mempercayainya tanpa keraguan. Dengan Lin Suan memimpin, sekelompok orang sangat mendominasi. Kemanapun mereka lewat, masa akan memberi jalan. Tidak ada yang berani menghentikannya. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan. Di depan mereka ada kabut tebal. Lin Suan menekan, menciptakan badai mengerikan yang menghilangkan semua kabut. Apa ini? Sen Jingkyu, Murong Qing Cheng, dan yang lainnya berseru. Para penggarap dari tiga tanah suci di belakang mereka sama-sama terkejut. Mereka menemukan ada pilar batu kuno dan altar misterius di depan mereka. Altar itu ditutupi dengan rune. Tanda-tanda mengerikan terukir di atasnya, memancarkan aura yang menakutkan. Bersenandung gelombang. Saat ini, lima altar di depannya memancarkan cahaya terang. Mereka memancarkan energi dalam jumlah besar, dan kemudian setetes darah jernih melayang keluar. Ketika darah muncul, hati semua orang tenggelam dan mereka tidak bisa bernafas. Yang lebih lemah muntah darah. Mundur. Darahnya terlalu mengerikan. Semua orang terkejut. Apa-apaan ini? Mengapa ini lebih menakutkan daripada gabungan semua darah di kumpulan darah? Orang-orang ini, termasuk para orang suci dan Tianjiao, semuanya mundur ke kejauhan dan mengawasi dari jauh. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia sangat terkejut. Darah naga. Ini darah naga. Dia telah meminum darah naga merah. Darah naga merah mengandung energi yang sangat mengerikan. Namun, darah di depannya mengandung lebih banyak energi daripada darah naga merah. Pasti lebih menakutkan ketika masih hidup. Mungkinkah ini darah yang ditinggalkan oleh naga tingkat sein? Jantung Lin Xuan berdebar kencang. Para orang suci lainnya, Tianjiao, dan pembangkit tenaga listrik generasi tua juga berada dalam hirup ikut. Apa? Ini darah naga. Astaga, ini terlalu menakutkan. Setetes darah bisa menghancurkan sembilan langit. Apakah naga benar-benar ada? Tentu saja darah naga telah muncul. Ini bagus. Saya harus mendapatkannya. Itu lebih berharga dari harta alam lainnya. Memang benar, darah naga sulit ditemukan di dunia ini. Meskipun Lin Xuan telah meminumnya sebelumnya, tingkat budidaya naga dewa merah tua masih terlalu rendah. Sekarang karena ada darah naga tingkat sein, dia tentu saja menginginkannya. Ada lima di antaranya. Cepat ambil. Beberapa orang tidak tahan lagi dan bergegas mendekat. Semua ahli kuat dari generasi muda dan generasi tua mulai menyerang, sementara yang lain memasang ekspresi pahit di wajah mereka. Mereka tidak punya pilihan. Tekanan dari setetes darah naga saja sudah cukup untuk membuat mereka tidak bisa melawan. Belum lagi merebutnya. Jika mereka mengambil dua langkah ke depan, tubuh mereka akan hancur menjadi kabut berdarah. Oleh karena itu, orang-orang ini hanya bisa berkeliaran. Monyet putih kecil itu sangat cepat. Itu berubah menjadi kilatan cahaya putih dan melintasi kehampaan. Namun, ketika mendekati altar dan darah naga, ia terpental kembali. Ia langsung meringis kesakitan, namun untungnya tidak terluka. Dengan suara mendesing, ia melompat kembali ke sisi Lin Xuan. Lin Xuan juga berhenti dan melihat sekeliling. Keluar dari sini. Dengan suara gemuruh, tubuh sembilan yang ilahi meledak dengan cahaya. Kekuatan yang sangat menakutkan meletus seperti gunung berapi, menyapu ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya mengaktifkan domain raja mereka untuk melawan. Yang lebih lemah langsung dikirim terbang oleh energi. Pada saat ini, Ye Wudau, Gu Santong, Wu Chen, dan yang lainnya juga bergerak, menyapu ke segala arah. Mereka bertekad untuk mendapatkan darah naga yang berharga itu. Untungnya, ada lima altar di sini. Oleh karena itu, Ye Wudau, Lin Xuan, dan Wu Chen, tiga jenius teratas yang telah menerima gelar, tidak bertarung. Mereka masing-masing mengambil tiga altar dan memandang sekeliling dengan jijik. Persaingan untuk dua altar lainnya bahkan lebih ketat. Karena tidak ada orang jenius yang bergelar, dan ada banyak orang suci dan pangeran, persaingan menjadi sangat ketat. Tentu saja, itu tidak berarti Lin Xuan dan yang lainnya tidak bertarung. Beberapa orang suci yang lebih kuat dan pembangkit tenaga listrik tua bergegas menuju tiga altar. Lagi pula, di hadapan darah naga, tidak peduli apakah itu Sage Timur atau Kaisar Pusat, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. King Cheng, Ki Wer, Lindungi dirimu. Lin Xuan, Chang Yin. Shen Jingkyu dan Murong King Cheng bertarung memperebutkan dua altar lainnya. Lin Xuan tidak bisa membantu, jadi dia hanya bisa memperingatkan mereka dari jauh. Jangan khawatir, kakak Lin Xuan. Itu tidak akan menjadi masalah, kakak Xuan. Keduanya merespons, Lin Xuan juga diancam. Dalam sekejap, puluhan sosok muncul di sekitar mereka. Aura mereka seperti jurang dan laut. 2.727 Semua sosok berkulit hitam ini memiliki ekspresi dingin dan aura yang kuat. Mereka terhubung satu sama lain dan membentuk gelombang menakutkan yang menyelimuti seluruh ruang tempat Lin Xuan berada. Ledakan, 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 kekosongan itu bergetar dan pecah. Lin Xuan bertarung dengan lusinan orang yang menakutkan ini, membentuk kekuatan tak terlihat yang menakutkan yang menyapu ke segala arah. Lubang hitam yang mengerikan melayang di sekitarnya. Itu terlalu mengerikan. Yang lainnya mundur dengan gila-gilaan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kedua kelompok orang ini terlalu menakutkan. Benturan aura tak kasat mata saja telah menyebabkan pemandangan yang begitu mengerikan. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, bukankah itu akan menghancurkan dunia? Oleh karena itu, mereka yang lemah tidak berani mendekati Lin Xuan. Darah Rasnaga. Aku akan mengambilnya. Seorang tokoh jangkung berbicara. Suaranya dingin. Sepuluh ribu sinar cahaya beredar di sekujur tubuhnya dan auranya sangat menakutkan. Tidak masalah apakah kamu seorang kaisar pusat atau bukan, kamu tidak dapat menghentikan kami. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, cepatlah pergi. Jika tidak, akhir hidupmu akan sangat menyedihkan. Benar sekali, sekuat apapun kamu, kamu tetaplah generasi muda. Anda tidak bisa melawan begitu banyak dari kami. Cepatlah tersesat. Darah naga itu milik kita. Suara dingin terdengar, mengguncang sembilan langit. Niat membunuh yang mengerikan melanda sekeliling. Jika Anda menginginkan darah naga ini, mari kita lihat apakah Anda memiliki kualifikasi dan kemampuan. Lin Xuan mencibir. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya mekar dengan cahaya kemasan. Dia seperti dewa perang matahari yang turun dari langit. Pedang ki yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menyapu segalanya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan kami karena mengambil tindakan. Orang-orang ini mencibir. Meskipun Lin Xuan kuat, mereka tidak berpikir bahwa dia akan mampu melawan mereka dalam situasi seperti ini. Kita harus tahu bahwa lusinan orang ini semuanya adalah ahli yang menakutkan dan tiada taranya. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ledakan. Dalam sekejap, aura puluhan orang tiba-tiba meletus, menghancurkan langit dan bumi. Langit dipenuhi dengan kemampuan ilahi yang terang dan menakutkan. Mereka menyerang Lin Xuan dari segala arah. Huff. Lin Xuan mendengus dingin. Matanya memancarkan cahaya dingin yang menggigit. Dia tidak menahan diri sama sekali. Dia mengeluarkan pedang lembah naga jurang dan langsung menyerang. Dia menggunakan delapan langkah yin yang dan kecepatannya mencapai batas. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi. Tidak hanya mereka, empat altar lainnya juga terlibat pertarungan sengit. Adapun Liv Daodenir dan Dasles, mereka diserang oleh ahli kuat yang tidak lebih lemah dari Lin Xuan. Dua altar lainnya bahkan lebih menakutkan. Para jenius muda dan putra suci semuanya berusaha keras untuk merebut setetes darah naga itu. Weng. Raungan naga resonansi bergema dari tubuh Lin Xuan. Gambar naga keluar, mengaum ke segala arah. Kekosongan di sekitarnya bergetar, dan darah naga-darah bergetar hebat. Darah naga melonjak, berubah menjadi bayangan naga raksasa. Tekanan yang sangat mengerikan menyebar, menyebabkan orang-orang gemetar. Ekspresi para ahli yang menyerang juga berubah. Sial. Bocah ini benar-benar bisa beresonansi dengan darah naga, bagaimana dia melakukannya. Wajah para ahli yang tak ada taranya ini dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya, mereka mengira mereka pasti bisa membunuh pihak lain jika mereka bergabung. Namun kini, mereka menyadari bahwa mereka salah. Metode pihak lain terlalu aneh. Bahkan jika mereka semua menyerang bersama-sama, mereka tetap tidak bisa melakukan apapun padanya. Apalagi sekarang, pihak lain sebenarnya memiliki hubungan yang aneh dengan darah naga. Weng. Lin Xuan secara alami memanggil jiwa pedang naga besar. Jiwa pedang naga besar adalah sejenis jiwa pedang naga. Secara alami, itu bisa membentuk hubungan dengan darah naga. Lin Xuan tidak terkejut dengan adegan ini. Dia memegang pedang berbentuk naga dan membunuh ke segala arah. Garis-garis ki pedang berbentuk naga menari-nari di udara, menyapu langit dan bumi. Para ahli yang tiada taranya semuanya dikirim terbang sambil muntah darah. Banyak dari mereka yang langsung dipotong menjadi dua, dan bahkan lebih banyak lagi tubuh mereka yang patah. Mereka memuntahkan banyak darah dan melarikan diri dengan panik. Darah muncrat, mewarnai kekosongan menjadi merah. Segala macam ratapan dan jeritan terdengar. Sisi Lin Xuan telah berubah menjadi neraka Asura. Kulit kepala orang-orang yang menonton dari jauh menjadi mati rasa. Mereka gemetar terus-menerus. Kaisar pusat ini sungguh terlalu menakutkan. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Begitu banyak ahli yang tiada taranya bergabung, tetapi mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apakah dia masih manusia? Bukan hanya dia, tapi Liv Daodenir dan Dasles juga sangat kuat. Benar saja, pandangan semua orang juga melihat kekejauhan. Liv Daodenir dan Dasles juga menekan suatu wilayah. Seperti yang diharapkan dari para jenius tak tertandingi yang telah mendapatkan gelar tersebut, mereka memang kuat. Ini adalah pemikiran di hati setiap orang. Hujan darah turun, Lin Xuan berdiri di kehampaan seperti Dewa Iblis. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Lusinan ahli yang tiada taranya bergabung, tetapi mereka masih tidak bisa menahan kekuatan roh pedang naga. Jika orang lain pergi sendirian, mereka hanya akan mendekati kematian. Apalagi sekarang, Lin Xuan bisa beresonansi dengan darah naga. Hal aneh seperti itu membuat orang semakin takut untuk bertindak gegabuh. Sialan nak, itu kamu lagi. Anda benar-benar tidak takut mati. Ada jejakmu di mana-mana. Di kejauhan, terdengar suara dingin. Orang-orang di sekitarnya berbalik dan berseru. Raja yang tak terkalahkan. Dari cakrawala yang jauh, sesosok tubuh terbang, berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat terbang di atasnya. Aura yang kuat menekan segalanya. Aura ini membuat orang putus asa. Bahkan para ahli yang tiada tarannya pun terkejut. Karena ini adalah sikap rendah hati dari seorang raja yang tak terkalahkan. Raja yang tak terkalahkan, Raja Bintang 9, tahap terakhir dari kerajaan, sangatlah kuat. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun telah mengambil tindakan. Anak itu pasti sudah mati. Semua orang terkejut. Bagaimanapun juga, raja yang tak terkalahkan adalah eksistensi seperti dewa di mata mereka. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang pernah mengalami istana tulang bersama Lin Suan, dan ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Lin Suan mengalahkan Raja Serigala Putih. Kejutan dari pemandangan itu masih tak terlupakan sampai sekarang. Raja tak terkalahkan yang datang saat ini adalah Raja Serigala Putih yang melarikan diri sebelumnya. Setelah dia meninggalkan istana tulang, luka-lukanya telah pulih sepenuhnya. Sekarang dia melihat darah naga, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Bahkan jika pihak lain sangat sulit untuk dihadapi, dia telah memutuskan untuk merebutnya. Anda lagi, lawan yang kalah masih berani bersikap sombong di hadapanku. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup, tapi karena kamu sedang mendekati kematian, maka jangan salahkan aku. Pergi ke sini dan mati. Lin Suan berteriak dingin, suaranya meneru ke segala arah. Apa? Yang lainnya gemetar, dan kulit kepala mereka mati rasa. Mengalahkan lawan, pihak lain sebenarnya mengatakan bahwa Raja yang tak terkalahkan adalah lawan yang kalah. Apakah ini sebuah lelucon? Ekspresi kebanyakan orang berubah, dan sejumlah kecil orang sangat terkejut. Benar saja, Lin Suan terlalu mendominasi. Wajah Raja Serigala Putih Muram, mengertakkan gigi karena marah. Bocah sialan, jangan kurang ajar. Terakhir kali, karena saya ceroboh, Anda berhasil. Kali ini, aku benar-benar tidak akan kalah lagi. Apa maksudnya? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Kalau begitu, Raja tak terkalahkan di depan mereka ini benar-benar dikalahkan. Dikalahkan di tangan Lin Suan. Astaga, ini adalah berita yang menggemparkan dunia. Seorang Raja yang tak terkalahkan sebenarnya dikalahkan oleh seorang pemuda, sungguh sulit dipercaya bagi mereka. Apakah Lin Suan sudah sangat menakutkan? 2.728 Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya. Terakhir kali, aku cukup beruntung membiarkanmu melarikan diri. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Suan mendengus dingin, dan pedang ki keluar dari tubuhnya. Jiwa pedang naga besar bergemuruh, dan gelombang pedang yang menakutkan melonjak, menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Semua orang gemetar dan mau tidak mau ingin berlutut. Ekspresi Raja Serigala Putih juga berubah. Dia menyadari bahwa kekuatan Lin Suan jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengannya sebelumnya. Brengsek! Dia mengertakkan gigi. Sudah berapa lama, lawannya meningkat lagi. Kecepatan peningkatan ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Namun, dia tidak mau mengaku kalah. Itu karena dia tahu lawannya pasti telah memperoleh hati sepuluh ribu darah untuk menjadi begitu kuat. Dan sekarang, efek setetes darah naga pasti melampaui jantung sepuluh ribu darah. Jika dia bisa mendapatkannya, maka budidaya dan kekuatannya akan langsung mengalami perubahan yang mengejutkan. Itu adalah hal yang paling dia inginkan. Oleh karena itu, dia tidak akan pergi apapun yang terjadi. Dia harus mendapatkan darah naga. Sesaat kemudian, dia mendengus dingin dan mengeluarkan pedangnya yang hirup pikuk. Aura di tubuhnya meletus seperti komet, menyapu ke segala arah. Aura raja yang tak terkalahkan menutupi langit dan bumi, menyebar ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya bersujud di tanah, sementara orang-orang yang tersisa mundur dengan gila-gilaan. Bahkan orang-orang di empat altar lainnya menoleh, dan napas mereka menjadi berat. Raja yang tak terkalahkan. Murid banyak orang mengerut. Ekspresi Yewudao dan Wuchen juga sangat serius. Itu karena tekanan yang diberikan oleh raja yang tak terkalahkan juga sangat besar. Para biksu dan jenius lainnya juga sedang menghadapi musuh besar. Mereka benar-benar tidak sanggup menangani orang seperti itu. Saudara Suan, hati-hati, Murong King Cheng, Shen Jingkyu juga sangat gugup saat melihat adegan ini. Meskipun keduanya telah bertarung melawan banyak orang suci dan jenius, mereka sangat percaya diri. Namun, melawan raja yang tak terkalahkan, mereka masih merasakan banyak tekanan. Pergilah ke neraka, nak. Raja Serigala Putih meraung dan menebas dengan pedangnya yang ganas, menimbulkan badai. Cahaya pedang yang menakutkan turun dari langit, membawa aura pembunuh yang memenuhi langit, menebas ke arah linsuan. Pedang ini terlalu menakutkan, itu merobek seluruh langit. Cahaya pedang yang sangat besar itu begitu terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Linsuan meledak dengan pedangnya, memancarkan cahaya pedang seperti bimas sakti untuk menahan cahaya pedang yang memenuhi langit. Ledakan, ledakan. Tabrakan keduanya menimbulkan suara yang menggelegar. Kekosongan itu terkoyak saat energi mengerikan menyapu segalanya. Lampu pedang yang hancur berubah menjadi bayangan Serigala dan menyerang linsuan. Tubuh sembilan yang ilahi linsuan berkembang seperti matahari yang terik. Nyala api yang mengerikan menelannya, membakar semua lampu pedang. Ledakan. Raja Serigala putih bergerak lagi. Kali ini, ia membuka mulutnya dan mengibarkan bendera putih besar yang berkibar tertiup angin. Bayangan Serigala yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di atas, dan langit menjadi gelap. Aura iblis yang menakutkan menyebar di udara, seolah-olah Raja Iblis yang tiada taranya telah terbangun. Satu demi satu, kepala Serigala jatuh dari langit seperti meteor, membuka mulut berdarah mereka dan menggigit linsuan. Masing-masing dari mereka sangat nyata dan dapat dengan mudah membunuh maha kuasa yang tiada taranya. Dengan begitu banyak bagian, itu benar-benar kemampuan ilahi yang sangat jahat. Tinju ilahi yang melawan surga. Linsuan mengayunkan tinjunya yang menakutkan dan meninju. Tinjunya seperti matahari saat mereka melesat ke langit. Mereka menghancurkan palu yang memenuhi langit. Seolah-olah dia tidak bertarung melawan ilusi, tapi Raja Iblis primordial sejati. Uh! Raja Serigala Putih membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah ke bendera putih. Kegelapan tanpa batas melonjak dan menutupi seluruh langit. Semua orang gemetar. Mereka menemukan bahwa kekuatan bendera putih telah meningkat secara eksplosif sekali lagi. Ini seharusnya menjadi teknik rahasia. Raja Serigala Putih sangat marah. Sepertinya dia akan berusaha sekuat tenaga. Para pembangkit tenaga listrik sangat terkejut. Banyak dari mereka dengan cepat mundur, tidak berani maju lagi. Pembangkit tenaga listrik yang bertarung di altar lain juga mengaktifkan domen Raja mereka untuk melawan. Raja Serigala Putih berdiri di udara, memegang bendera putih dengan kedua tangannya dan mengibarkannya dengan sekuat tenaga. Serigala Surgawi menelan bulan. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Seluruh langit menjadi gelap sepenuhnya. Seolah-olah lubang hitam akan menelan semua orang. Kemampuan ilahi macam apa ini? Itu terlalu mengerikan. Banyak orang tersapu kegelapan. Tubuh mereka berubah menjadi genangan darah dan tersedot ke dalam lubang hitam. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Pemandangan ini seperti es dan salju yang bertemu matahari. Tidak mungkin untuk menolak. Lin Xuan juga tertelan. Ruang tempat dia berada telah sepenuhnya jatuh ke dalam lubang hitam. Ini sudah berakhir. Anak itu telah tertelan. Hahaha, dia sudah mati. Saudara Lin. Saudara Xuan. Uhua. Murong King Cheng. Dan yang lainnya juga berteriak kaget. Yang lain tertawa terbahak-bahak. Ketika Raja Serigala Putih melihat pemandangan ini, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Kaisar pusat apa? Itu tidak layak disebutkan sama sekali. Terakhir kali aku kehilanganmu adalah sebuah kecelakaan. Kali ini, kamu pasti akan mati. Dia ingin menyingkirkan bendera putih. Tiba-tiba bendera putih bergetar hebat. Lubang hitam yang menakutkan itu bergetar dan pecah dengan keras. Sosok emas keluar dari dalam. Itu adalah Lin Suan. Tubuh sembilan yang ilahi melepaskan kekuatan api ilahi. Cahaya pedang mengelilingi tubuhnya, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari awan. Anda ingin melahap saya hanya dengan lubang hitam. Anda terlalu meremehkan saya. Bas dengungan-dengungan. Dia mengayunkan pedang kunonya dan meninju pada saat yang sama, langsung menghancurkan bendera putih menjadi beberapa bagian. Raja Serigala Putih memuntahkan darah dan terbang mundur, wajahnya penuh keterkejutan. Ini karena dia telah menghabiskan ratusan tahun untuk menyempurnakan bendera ini. Sudah lama menjadi satu dengan dia. Saat ini, bendera putihnya rusak, jadi dia terluka secara alami. Sialan, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Raja Serigala Putih menjadi gila. Bahkan Raja yang tak terkalahkan pun mungkin tidak bisa menghancurkan bendera putih itu, tapi pihak lain dengan mudah menghancurkannya. Bagaimana kekuatan tempur pihak lain bisa meningkat begitu banyak? Mungkinkah pihak lain memiliki peluang lain selain hati 10 ribu darah? Dia tidak berani membayangkan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa setiap kali jiwa pedang naga besar terbangun, kekuatan yang dibawanya sangatlah menakutkan. Lin Suan saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya juga menjadi gila. Terlepas dari sejumlah kecil prajurit yang pernah tinggal bersama Lin Suan sebelumnya, mereka tahu tentang adegan ini. Ini adalah pertama kalinya orang lain melihat pemandangan seperti itu. Mereka ketakutan. Mereka tidak berani membayangkan Raja yang tak terkalahkan akan terluka. Apalagi dia disakiti oleh seorang junior muda. Apakah ini mimpi? Sialan, anak itu menggunakan ilusi lagi. Ya, ini pasti hanya ilusi. Bagaimana ini bisa nyata? Orang-orang itu berteriak dengan gila, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Menurut pendapat mereka, teknik mata Lin Suan begitu kuat sehingga dia pasti menggunakan ilusi untuk mengelabui mereka. Namun, para suci dan jenius berteriak. Mereka menggunakan teknik rahasia untuk mematahkan ilusi tersebut, tetapi mereka menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Karena mereka tidak terpengaruh oleh ilusi tersebut. Ini nyata. Seru empat simbol suci. Begitu suara ini terdengar, semua orang di sekitar tersentak dan memandang Lin Suan dengan mulut ternganga. 2729 Lin Suan sebenarnya memiliki kekuatan untuk melukai Raja yang tak terkalahkan. Adegan ini sungguh mengejutkan. Ekspresi Raja Serigala Putih Dingin. Dia menelan pil itu, dan cahaya tajam keluar dari matanya. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan membuang beberapa artefak. Domain Raja juga mengelilingi tubuhnya. Seribu Gunung Palem. Dengan keras, dia menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan mengerikan muncul, menghancurkan dunia. Bayangan Palem yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, masing-masing berubah menjadi gunung mengjulang tinggi yang meruntuhkan kehampaan. Teknik telapak tangan ini sangat menakutkan, dan juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan di antara seni bela diri tingkat surga. Pada saat ini, ketika Raja Serigala Putih menggunakannya, itu benar-benar tak tertandingi. Pegunungan berputar di langit, memancarkan aura misterius, ingin menekan Lin Suan. Nak, pergilah ke neraka. Yang menyertainya adalah suara dingin Raja Serigala Putih yang bergema di antara langit dan bumi. Tinju Ilahi Sembilan Matahari. Lin Suan mencibir dan mengayunkan tinjunya. Cahaya terang menyala, dan nyala api yang mengerikan menyebar. Ditemani tinju, dia bergegas keluar. Pada saat ini, Lin Suan seperti Dewa Perang Matahari, menyapu segalanya. Suara tabrakan hebat merobek kehampaan, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah. Sosok yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan darah dan dikirim terbang mundur. Para orang suci dan keajaiban juga mundur. Mereka ngeri saat mengetahui bahwa gunung-gunung yang tak berujung telah hancur. Tidak hanya itu, tinju mengerikan itu juga mengancam Raja Serigala Putih. Bas, gelombang. Raja Serigala Putih dengan cepat menghindar, dan artefak tingkat surga di sampingnya menyerang dengan ganas. Wilayah Raja bergetar dan berubah menjadi bayangan Serigala untuk melindunginya. Lin Suan bergerak dan menggunakan delapan langkah yin yang. Dengan satu langkah, dia langsung sampai di depan Raja Serigala Putih. Dia mengayunkan tinjunya dan mengirim beberapa artefak terbang. Pedang jurang naga kuno menebas tubuh Raja Serigala Putih. Puff, gelombang. Raja Serigala Putih memuntahkan darah dan terlempar lagi. Lin Suan mengikuti dari dekat dan terus menyerang. Kali ini, dia tidak akan membiarkan Raja Serigala Putih pergi. Orang-orang di sekitarnya tercengang, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Yang lebih lemah sangat ketakutan hingga mereka mengompol. Teknik macam apa ini? Lin Suan sebenarnya sangat kuat sehingga dia menekan Raja Serigala Putih. Ini terlalu mengerikan. Raja Serigala Putih bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun pihak lain berhasil melukainya terakhir kali, sepertinya dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Peralatan Halsein dan senjata pemusnah masal semuanya telah muncul, begitu juga dengan bayangan pedang berbentuk naga. Tapi sekarang, lawannya sama sekali tidak menggunakan kartu asnya. Kekuatannya saat ini saja sudah cukup untuk melukainya. Jika dia menggunakan kartu truf ini, bukankah lawannya akan mampu membunuhnya? Raja Serigala Putih sangat ketakutan. Dia tidak tahu apa yang dialami pihak lain. Namun, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pihak lain. Dia mencoba melarikan diri. Tendangan langit beku. Dia meraung dengan marah. Kakinya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang menyelimuti langit dan bumi. Rasa dingin yang mengerikan muncul, membekukan dunia. Lin Suan benar-benar membeku. Yang lainnya gemetar, tubuh mereka tertutup lapisan es tebal. Banyak di antaranya yang dibekukan menjadi es batu. Itu terlalu mengerikan. Ini juga merupakan salah satu teknik pamungkas Raja Serigala Putih. Dia ingin membekukan Lin Suan dan kemudian melarikan diri. Melihat Lin Suan membeku dalam es, Raja Serigala Putih menghela nafas lega. Dia mengulurkan tangannya yang besar, ingin mengambil darah naga di altar kuno. Lalu, dia akan pergi. Namun, saat berikutnya, dia berteriak. Cahaya pedang menyala, menerangi sembilan langit dan sepuluh daratan, menembus semua es. Cahaya pedang ini terlalu menakjubkan. Tidak hanya menembus seluruh udara dingin, tapi juga mengenai telapak tangan Raja Serigala Putih. Darah berceceran, dan tangan Raja Serigala Putih terpotong. Ah! Raja Serigala Putih berteriak. Tubuhnya bersinar dengan cahaya tak terbatas saat dia mencoba menyembuhkan lukanya. Namun, tangannya yang terputus langsung berubah menjadi kabut berdarah oleh pedang Ki Lin Suan dan tidak bisa pulih lagi. Berengsek! Raja Serigala Putih meraung dengan marah. Dia hanya bisa menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk menumbuhkan lengan yang lain. Percuma saja. Berhentilah menanamnya. Pergi ke neraka. Cahaya dingin muncul di mata Lin Suan. Kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, cukup untuk membunuh Raja Serigala Putih. Bersenandung. Pagoda Sembilan Lapis dan Gunting Naga Banjir digunakan olehnya. Mereka diresapi dengan kekuatan jiwa pedang naga besar, memancarkan energi yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, domain pedang naga menyebar, menutupi sebagian dunia dan sepenuhnya menyelimuti Raja Serigala Putih. Puluhan ribu pedang Ki saling bersilangan. Yang lain sama sekali tidak bisa melihat situasi di dalam. Mereka hanya bisa mendengar benturan keras dan raungan kemarahan. Satu jam kemudian, cahayanya menghilang, dan sesosok tubuh jatuh dari langit. Itu adalah Raja Serigala Putih. Tubuhnya tertusup puluhan ribu pedang, dan kekuatan jiwanya langsung dihancurkan. Matanya terbuka lebar, dipenuhi ketakutan dan kengganan yang tak ada habisnya. Mati, Raja yang tak terkalahkan terbunuh. Semua orang kaget dan lari dengan gila-gilaan. Astaga, metode macam apa ini? Itu terlalu menantang surga. Orang-orang ini tidak berani mengambil tindakan. Raja yang tak terkalahkan selalu menjadi keberadaan seperti dewa di depan mereka. Tapi sekarang, dia benar-benar dibunuh oleh Lin Suan. Adegan ini membuat mereka sangat terkejut. Belum lagi orang-orang ini, bahkan orang suci dan jenius pun ketakutan. Yewudao dan Dasles juga memasang ekspresi serius. Siapa lagi yang ingin bersaing dengan saya untuk mendapatkan darah naga? Keluar, Lin Suan mengarahkan pedangnya ke segala arah. Dia menyingkirkan cincin penyimpanan White Wolf King dan melihat sekeliling dengan dingin. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala dan dengan cepat menundukkan kepala, tidak berani memandangnya. Karena tatapan Lin Suan seperti pedang ilahi, menembusnya. Pakar generasi tua juga memasang ekspresi serius dan tidak berani bergerak. Meskipun darah naga bagus, seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Melihat tidak ada yang berani bergerak, Lin Suan dengan dingin mendengus. Dia berbalik dan berjalan menuju altar kuno di depannya. Banyak orang memandang dengan iri. Lin Suan menekan semua orang. Apakah dia benar-benar ingin mendapatkan darah naga? Bahkan mata Yewudao dan Dasles berkedip karena para ahli di pihak mereka belum mundur. Hah! Namun segera, pupil mereka menyusut, dan ekspresi tidak percaya muncul di mata mereka. Bukan hanya mereka berdua, orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan Lin Suan menghentikan langkahnya. Tatapannya suram saat dia menatap ke depan. Itu karena ada sosok di depannya yang menghalangi jalannya. Siapa ini? Beraninya dia bertindak sembrono. Itu benar. Lin Suan dari Kaisar Pusat sangat kuat. Dia bahkan bisa membunuh raja yang tak terkalahkan. Siapa orang ini? Mungkinkah itu adalah raja lain yang tak terkalahkan? Aku tidak tahu. Auranya sangat misterius. Itu membuat rambutku berdiri tegak. Seorang ahli berkata dengan suara yang dalam. Yang lainnya juga memasang ekspresi serius. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang berani keluar saat ini pastilah ahli yang tiada taraf. Seseorang dari Sekte Yin Yang. Lin Suan mengerutkan kening. Dia memiliki mata dewa rahasia surgawi, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa pihak lain memiliki yin dan yang ki yang sangat kuat. Seseorang dengan aura seperti itu pasti berasal dari Sekte Yin Yang. Anda memiliki penglihatan yang bagus. Anda dapat melihat aura saya sekilas. Orang di depannya berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Apa? Dia dari Sekte Yin Yang. Mengapa saya tidak bisa merasakan yin dan yang ki-nya? Benar, dia berasal dari Sekte Yin Yang. Salah satu surga berbicara, tetapi ki yin yangnya sangat maju dan dapat berubah menjadi ki lainnya. Namun, energi asalnya masih yin yang ki. Apakah dia ahli dari Sekte Yin Yang? Bahkan orang suci yin yang telah dibunuh olehnya. Mungkin tidak ada ahli di antara generasi muda di Sekte Yin Yang yang dapat bersaing dengan Lin Suan. Itu benar. Mungkinkah dia seorang tetua dari Sekte Yin Yang? Semua orang berdiskusi dan menebak identitas orang di depan mereka. Lin Suan juga sangat penasaran. Saat orang-orang di sekitarnya sedang berdiskusi, dia telah membunuh orang suci dari Sekte Yin Yang. Siapa lagi generasi muda yang bisa menjadi tandingannya? Mungkinkah orang ini adalah monster tua yang telah hidup ribuan tahun? Hanya saja dia terlihat muda. Katakan padaku namamu. Aku tidak membunuh orang tanpa nama. Lin Suan berkata dengan dingin. Dengarkan, aku Song Ming Cheng. Ingat nama ini. Saat kamu pergi ke neraka, jangan membuat kesalahan. Orang di depan mereka adalah pembunuh. Yang lain tercengang saat mendengar nama ini. Namun, murid beberapa ahli itu mengerut. Lagu Ming Cheng. Itu dia. Itu sebenarnya dia. Dia sebenarnya keluar juga. Mereka sangat terkejut dan tampak seperti baru saja melihat hantu. Siapa ini? Apakah orang ini sangat kuat? Para murid muda di sekitar mereka saling memandang. Mereka belum pernah mendengar nama ini. Itu normal jika Anda tidak mengetahuinya. Namun, jika saya memberitahu Anda judulnya yang lain, Anda akan mengetahuinya. Mata seorang pria parubaya berkedip ketika dia berbicara. Dia adalah orang suci yin yang sebelumnya. Apa, orang suci yin yang sebelumnya? Semua orang kaget dan hampir menjadi gila. Orang di depan mereka juga merupakan seorang anak ajaib di tingkat sane. Tidak, tidak, dia adalah seseorang yang melampaui level sane. Meskipun dia adalah orang suci sebelumnya, usianya tidak lebih dari 500 tahun. Jika demikian, ia harus dianggap sebagai bagian dari generasi muda. Memang benar, pada level mereka, sangat umum bagi mereka untuk hidup selama 2 hingga 3 ribu tahun. Oleh karena itu, mereka yang berusia di bawah 500 tahun semuanya adalah generasi muda. Meskipun Song Ming Cheng adalah orang suci sebelumnya, usianya baru 400 tahun. Adapun kekuatannya, memang sangat menakutkan. Lin Xuan juga sangat terkejut saat mendengar penjelasan ini. Dia tidak menyangka pihak lain adalah orang suci yin yang sebelumnya. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dia menyipitkan matanya dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Apa, apakah kamu juga terburu-buru untuk mati? Jika aku membunuhmu juga, sekte yin yang akan sangat terhina. Dia benar, dia telah membunuh putra suci yin yang. Jika dia membunuh putra suci lain dari generasi sebelumnya, sekte yin yang akan sangat malu. Bocah, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya sudah melangkah ke ranah raja yang tak terkalahkan. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Suara Song Ming Cheng dingin. Apakah raja yang tak terkalahkan benar-benar menakjubkan? Aku baru saja membunuh satu. Lin Xuan menunjuk ke mayat raja Serigala Putih. Huh, bahkan raja yang tak terkalahkan pun memiliki kekuatannya sendiri. Raja Serigala Putih ini adalah sampah. Saya bisa membunuhnya dalam 30 gerakan. Song Ming Cheng mengambil langkah maju, dan aura di tubuhnya menyapu sembilan langit, mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Membunuh raja Serigala Putih dalam 30 gerakan. Astaga, seberapa kuatkah Song Ming Cheng ini? Tidak ada yang berani membayangkan. Di kejauhan, Ye Wudao, Wu Chen, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak mengharapkan raja tak terkalahkan lainnya datang ke sisi Lin Xuan. Ekspresi putra suci lainnya juga berubah drastis. Untungnya, raja yang tak terkalahkan tidak ada di sini untuk mereka. He he, bocah ini sudah mati. Ya, dia telah sepenuhnya menyinggung Sekte Yin Yang. Sekarang, mereka telah mengirimkan raja yang tak terkalahkan untuk membalas dendam. Bocah ini sangat kuat. Dia baru saja membunuh seorang raja yang tak terkalahkan. Meskipun putra suci sebelumnya sangat kuat, tidak mudah untuk membunuh Lin Xuan. Memang, Lin Xuan memiliki banyak kartu truf. Apa yang Anda tahu, Song Ming Cheng ini sudah sangat kuat ketika dia masih menjadi putra suci. Dia berada di puncak level putra suci. Terlebih lagi, dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai putra suci di usia muda dan mengasingkan diri untuk menjadi raja yang tak terkalahkan. Bisa dibilang bakatnya luar biasa. Kali ini, dia sangat yakin bahwa dia akan mampu membunuh bocah itu. Beberapa ahli mengatakan beberapa hal yang terjadi pada masa itu. Orang-orang Sekte Yin yang tertawa terbahak-bahak. Mereka akhirnya melihat harapan balas dendam. Benar saja, ekspresi Song Ming Cheng dingin, dan tubuhnya mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan. Rasa dingin ini jauh lebih mengerikan daripada Sky Frost Kick yang digunakan oleh White Wolf King. Lingkungan sekitar langsung membeku, dan seluruh ruang mengembun menjadi satu. Semua orang merasakan tubuh mereka menegang dan mereka tidak bisa bernapas. Sangat kuat. Song Ming Cheng tidak bergerak sama sekali, tapi dia bisa mengeluarkan rasa dingin yang mengerikan. Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari White Wolf King. Para seniman bela diri di sekitarnya dengan panik mundur. Namun, meski mereka mundur jauh, mereka tidak bisa menahan hawa dingin yang mengerikan. Tubuh mereka gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Qi dingin yang tak terbatas menyatu dalam kehampaan di hadapannya, membentuk tombak panjang yang panjangnya puluhan ribu kaki. Itu menembus kekosongan dan langsung menuju Lin Suan. Pada saat ini, Song Ming Cheng menggunakan Yin Yang Qi secara ekstrim. Tombak abu-abu panjang, dengan rasa dingin yang menusuk tulang dan niat membunuh yang menakutkan, menjadi satu-satunya di dunia. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa Song Ming Cheng memang kuat. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin tidak akan bisa menolaknya. Namun, budidayanya telah menembus, dan jiwa pedang naga besarnya telah meningkat. Kekuatannya juga mengalami perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak takut pada Song Ming Cheng. Sambil mendengus dingin, dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan emas menutupi langit dan bumi, membawa energi tak berujum dan panas yang mengerikan. Cahaya itu berubah menjadi bola api ilahi dan menyebar ke sekeliling. Tinju Lin Suan seperti matahari yang terbakar di dunia manusia. Kekuatan yang kita tinggi meluluhkan semua rasa dingin. Apa kamu pikir kamu bisa membekukanku hanya dengan udara dingin? Kamu terlalu naif. Lin Suan melepaskan tubuh sembilan yang ilahi dan melelekan semua es di dunia. Dia memandang ke depan dengan jijik. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Anda akan melihat. Tatapan Song Ming Cheng berubah suram saat melihat lawannya menembus yinki miliknya dengan begitu mudah. Tubuh sembilan yang ilahi. Tampaknya legenda itu benar adanya. Anda benar-benar memiliki tubuh sembilan yang ilahi. Namun, saya bertanya-tanya seberapa jauh Anda telah mengembangkan tubuh ilahi Anda. Jika kamu adalah sampah, aku masih bisa membunuhmu. Pada titik ini, bola cahaya terang keluar dari tubuhnya dan bersinar di antara langit dan bumi. Kemudian, itu berubah menjadi sosok yang sangat besar. Yang ki. Song Ming Cheng menampilkan kekuatan yang ki lagi. Yang ki ini berubah menjadi dewa perang lapis baja emas. Ia meraung ke langit, tingginya ribuan meter, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya terang. Itu memancarkan kekuatan yang menghancurkan bumi, seolah-olah dewa perang kuno telah bangkit. Mengaum. Dengan raungan yang sangat keras, suara dewa perang lapis baja emas menghancurkan sembilan langit dan sepuluh negeri. Sangat menakutkan. Kekuatan supernatural macam apa ini? Dewa Matahari. Dia sebenarnya telah berevolusi menjadi yang spirit. Beberapa generasi tua berteriak ngeri. Terima kasih.